Kenalan bersama pengusaha muslim dan peluang usahanya Taruf yuk bersama Abu Zaki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Bismillahillazhi la yatur ma'asmi shayun fil ardi walafissama wa wassalamil alim Senang sekali hari ini kita kembali dengan program Ngobrol dengan berbagai macam pengusaha Dengan program Taruf yuk yaitu Menghadirkan pengusaha-pengusaha muslim di seluruh Indonesia Dengan peluang usahanya berikut biografinya Jadi program Taruf yuk itu Program yang membahas tentang pengusaha-pengusaha muslim di seluruh Indonesia Usahanya juga dibahas disini Berikut dengan peluang usahanya Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua Khususnya pemirsa WSL TV disini Tidak menunggu waktu lama langsung kita Panggil saja atau kita Kita langsung bincang-bincang dengan beliau Hari ini kita kedatangan seorang pengusaha muslim Di bidang kesehatan Yaitu beliau mempunyai beberapa klinik di berbagai macam wilayah Yaitu klinik tentang kesehatan Langsung kita sapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan dokter Taka Budaya ya dok Dokter Taka Budaya dok Bisa sapa dulu pemirsa WSL TV dimanapun berada dok Pemirsa WSL TV yang Insya Allah dirahmati Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dok Kalau bincang-bincang masalah kesehatan Ini di program Ta'a Review ini Perdana ini Perdana bintang tamu dari sisi kesehatan nih Sebetulnya dokter Taka Budaya ini siapa? Dulu sekolahnya dimana? Aslinya orang mana dok? Boleh-boleh memperkenalkan dulu dokter Taka Budaya ini siapa nih? Ya saya dilahirkan di kota Solo Kemudian juga saya sekolah dari SD SD 15 Surakarta di Manggung Bumen Kemudian SMP-nya SMP 1 Negeri Manahan Kemudian SMA-nya SMA 2 Margo Yudan Kemudian Universitasnya di Universitas 11 Maret Surakarta Jadi saya sebagian besar hidup saya Ada di wilayah Solo, Jawa Tengah Wilayah Solo, Jawa Tengah Kemudian setelah itu saya Setelah lulus dokter Di Sumpah Dokter Kemudian saya menuju Jakarta Untuk bekerja di suatu klinik yang Bekerja di bidang pelayanan untuk perhotelan Jadi Traveler Medicine Traveler Medicine Jadi saya on call 24 jam Bekerjanya setahun selama di Jakarta Sudah saya harus menjalani Wajib kerja sarjana Jadi di saat saya lulus itu Wajib kerja sarjana ini berapa tahun dok? BKS itu 3 tahun 3 tahun Saya ditugaskan di Bali Dititipkan di sebuah BUMN Namanya BTDC Bali Development Corporation Bali Tourist Development Corporation BTDC Di wilayah Nusa Dua Jadi saya dititipkan di Di daerah pariwisata Tepat sekali rupanya Jadi saya memang Hobinya sebetulnya berwisata juga Kemudian juga Saya masih punya hobi Sebagai pemain band dan penyanyi Sebelum hijrah ya Penyanyi dan pemain band Kemudian di wilayah pariwisata Saya juga ketemu semua Apa yang saya Gambarkan Saya bayangkan bahwa Saya di tempat yang Terpencil tentunya Jauh dari fasilitas Pikiran saya awalnya Tapi kemudian ternyata Disitu semua ada Dan lingkupnya internasional Setelah 3 tahun bekerja disitu Saya menyelesaikan WKS disitu Dan saya Membuka praktek sendiri pribadi Ini prakteknya Lebih ke praktek umum Atau gimana Praktek umum dulu Praktek umum awalnya Iya baik-baik Setelah saya resign Dari tempat Karena sudah menyelesaikan tugas saya Sebagai WKS Wajib kerja carjana Saya punya Apa namanya Mimpi Saya harus sama Seperti bekas bos saya Mantan bos saya Dokter Damianti disitu ya Dokter Damianti asosiat Itu yang beliau Sudah punya beberapa klinik Di seluruh Indonesia Dan saya ikut beliau Dan saya Mencontoh beliau akhirnya Mengikuti pola beliau Dan saya membuka klinik Pertama kali Tahun 93 93 Di kawasan jimbaran Betulan saya Sebagai teman baiknya Dari dokternya Kepresidenan Yaitu dokter Hamidi Lulusan dari Belanda Beliau Tidak pernah saya lupakan Sebagai guru saya juga Masya Allah Karena saya Memuka praktek bersama Khusus untuk traveler medicine Di sini dok Di sini kan dokter ini Sebagai owner Jimbaran Medical Center Kenapa jimbaran Apa karena awalnya Di daerah Bali Di jimbaran Di daerah jimbaran Dan saya tinggal Di daerah jimbaran juga Itu kawasan muslim Apa Kawasan bukan Kawasan Hindu Oh kawasan Hindu Tapi lama-lama Karena itu Kawasan perumahan Yang Dijual untuk Umum Jadi kita akhirnya Banyak yang mengisi Pendatang Pendatang itu Banyak yang bekerja Di hotel Apalagi hotel Berkembang begitu cepat Dari pertama saya Datang tahun 89 itu Di Nusa 2 Hanya 5 hotel Bintang 5 Setelah saya Mau resign itu Tahun 91 Itu sudah berkembang Menjadi 7 7 atau 8 hotel Begitu tahun Menjelang tahun 90an Sudah 90 Sian ya 93 itu Sudah mulai berkembang Hotanya tambah banyak sekali Baik dok Gini dok Selanjutnya Bisa diceritakan dok Sebetulnya Perjalanan untuk Membangun Klinik atau Bisnis di klinik Seperti apa dok Awalnya Awalnya saya hanya dapat pinjaman Dari maaf Dari IDI Dapat pinjaman 20 juta Dan saya memberanikan diri Menyewa suatu tempat Di tepi jalan raya Di jimbaran itu Di jimbaran itu Di kawasan bypass itu Dan Masih sepi sekali Masih sepi sekali Terus saya sambil berdoa Bekerja Berusaha Semua saya tangani sendiri Menjadi dokter Menjadi perawat Menjadi supir ambulans Masya Allah Jadi saya bergabung Dengan rumah sakit Yang saya sewa mobil Ambulansnya Awalnya sewa Kemudian dalam waktu 5 tahun Saya bisa membeli 4 ambulans Di darah itu Di klinik itu Klinik itu saya sewa Di 3 tahun pertama Dengan harga yang sangat murah Waktu itu Kemudian berkembang terus Akhirnya Saya tutup Klinik itu saya sewa Tanahnya 25 tahun 25 tahun Jadi saya bisa mengembangkan Itu awal-awal Memulai membuat klinik Nah Kalau disini Disini saya Saya baca Dokter ini Expert Di bidang Lebih ke Traveler medicine Maksudnya dengan Traveler medicine itu Seperti apa dok? Traveler medicine Jadi orang-orang yang Traveling Itu membutuhkan Dokter Pelayanan dokter Itu ada spesialis Ya ada Karena tropical disease kan Jadi penyakit-penyakit Tropis Tropis itu Sangat ditakuti oleh orang asing Jadi diare Takut ya orang asing sama diare Kalau kita kan santai ya Dan parah Biasanya Seperti ini Perutnya enggak seperti kita Makanan jatuh secara Itu terutama Islam Kita mengajar Nabi mengajarkan Makanan jatuh Sebelum 3 menit Diambil Dimakan lagi Dan itu kenal dengan bakteri Itu meningkatkan kegebalan tubuh Dan menumbuhkan bakteri yang baik Masya Allah Menumbuhkan bakteri yang baik Tapi orang luar Enggak kenal itu Orang barat Sedikit-sedikit antiseptik Masya Allah Terlalu bersih Terlalu bersih Terlalu bersih Terlalu bersih Kehatian Lebih keparanoid apa ya Iya Lebih keparanoid Bahwa paranoid Tentang Karena Allah mencetakkan ini Serta ekosistem Ekosistem ini saling terkait Kebutuhannya Misalnya Kok ada kacau Kok ada semut Oh iya betul Ini semua harus dijaga Kok ada bakteri Ada amubah Ini semua kan memang terkait Ada getaran yang kita gak bisa lihat Ada energi yang kita gak bisa Kuanta ya Di level kuanta itu Kita gak bisa lihat Masya Allah Pas saat itu Saya juga terinspirasi Dari Seorang gubernur di Bali Yang awal-awalnya Gubernur yang saya kenal itu Ida Bagus Mantra Dia menegakkan Tritakarana itu Jadi Apa ya Percaya bahwa alam ini Akan menghidupi kita semua Dan akan saling sinergi Keseimbangan Keseimbangan Ternyata di dalam Islam Sudah diajarkan Semua sistem di dalam tubuh manusia Dan alam itu Membutuhkan keseimbangan Dan dari itu Saya mulai berubah berpikir Kebetulan saya Banyak teman dari Dokter dari Eropa Dari Australia Dari Amerika Disitu kan komunitasnya Jadi Itu rugin Saya ada pasien Ternyata dia dokter dari Amerika Baik dok Ada pasien Ada keluarga dokter Baik dok Kita kembali lagi Ke dokter Sebagai dokter juga Travel Elementation Pengusaha di bidang klinik juga Mungkin nanti bisa dijadikan Inspirasi bagi Pemirsa WSLTP Dimanapun berada Kayak gini dok Saya maaf Saya lebih sedikit Bahwa saya Perjalanan lima tahun itu Langsung begitu cepat Terlalu cepat Atau begitu cepat Begitu cepat Begitu cepat Allah yang mengatur Jadi Saya udah bisa membeli Ambulan Empat unit Kemudian saya bisa membangun Tanah saya itu Yang tanah saya sewa Meskipun itu bangunannya Nanti diserahkan kembali Setelah saya Yang punya Kemudian Saya akhirnya Di tahun 98 Diajak berpartner dengan Seorang dokter dari Australia Kita membuka sebuah rumah sakit Di Bali Namanya Bali International Medical Center Bali International Medical Center Kurang lebih Berapa tahun sih dokter Dari mulai di jimbaran itu Merintis Merintisnya itu Tadi dokter bilang kan 93 93 Berarti 98 sudah bisa buka Bersama Sama Australia Buka rumah sakit International Hospital Baik 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 Jadi Akhirnya saya harus magang Di Australia Di St. John of God's Hospital Di Australia Itu Selama beberapa bulan Kemudian Dan saya Dapat belajar Disitulah Bagaimana sih Orang asing itu Kebutuhannya Orang traveler Itu kebutuhannya Baik Kalau untuk sekarang Dokter di Bali Apa disini Tinggal ya dok Di dua Di dua tempat Di dua tempat Masih ada rumah Kemudian Di sini juga Masih ada pelayanan kesehatan Yang Kiba terbom di Bali Jadi ada Tempat rekreasi Namanya waterbom Seperti waterbom Pantai Iya Betul Sama itu Dua-duanya Saya pegang Saya tangani Bahwa dokter Emergensinya Ada disitu Standby Sampai di Bali Sampai sekarang Masih kita Tangani Masih ada Umbulan di Bali Masih ada Di sana ya Masya Allah Posnya juga Sudah saya pindahkan ke rumah Dengan situasi Corona ini Masya Allah Kita diuji Dengan hal-hal Seperti ini Jadi Pemirsa WSL TV Kali ini Mungkin yang baru bergabung Kita kedatangan tamu Dokter Takabudaya Owner dari Jimbaran Medical Center Mudah-mudahan Hari ini Siang ini Dengan kedatangan beliau Menjadi inspirasi yang positif Buat kita Menjadi bahan Acuan untuk Mungkin Yang di luar sana Ada yang di bidang kedokteran Oh saya mau memulai Gimana nih caranya Mudah-mudahan Dengan obrolan kita ini dok Obrolan bincang ringan Seperti ini Menjadi inspirasi Bagi siapapun Nah selanjutnya nih dok Disini dokter juga disebutkan Expert di bidang Khitan Anak-anak Atau Lebih tepatnya Bayi ya dok Ini Saya sebetulnya Baru dengar nih dok Baru dengar Bahkan dokter bilang Dokter bilang Ini bahkan lebih bagus Dibanding nanti Dibanding nanti Ketika anak itu sudah dewasa Di Di Ini dulu dok Di stop dulu dok Nanti kita lanjutkan Setelah beberapa saat lagi Kenalan bersama pengusaha muslim Dan peluang usahanya Taruf yuk bersama Abu Zaki Terima kasih Selamat menikmati Kenalan bersama pengusaha muslim Dan peluang usahanya Taruf yuk bersama Abu Zaki Kembali lagi bersama saya Abu Zaki Dalam program Taruf yuk Mengenalkan Kenalan Dengan berbagai macam Latar belakang Pengusaha-pengusaha Islam Di seluruh Indonesia Plus nanti ada peluang usahanya Nah kembali lagi Dengan bintang tamu kita Dokter Takabudaya Beliau Honor di Jimbaran Jimbaran Medical Center Jimbaran Medical Center Dok kembali yang tadi Dok Tadi terputus ya Dokter ini Saya baca disini Sebagai expert Di khitan bayi Ya Khitan bayi Sebetulnya kayak gini Saya baru tahu Kenapa sih Di khitan itu harus bayi dok Baik Bismillahirrahmanirrahim Jadi saya Setelah belajar agama Ternyata lebih banyak tahu Mulai dari sunnah Nabi Kita melaksanakan semua Dan ternyata Ada sunnah yang disampaikan oleh Nabi Bahwa khitan yang ideal adalah Di umur 8 hari lahir Setelah lahir Khitan yang ideal Di umur 8 hari lahir Setelah lahir Setelah kelahiran Masya Allah Makanya mohon maaf Di Amerika Sudah sangat tren Bayi lahir di khitan Itu di Amerika Di Amerika Karena tahu manfaatnya Manfaatnya tahu Iya Dan Yahudi Lebih baca lebih dulu Di Al-Quran Padahal yang menganjurkan khitan Itu kita sebagai umur Islam Iya umur Islam Tapi orang lain yang tahu 8 hari setelah lahir Harus di khitan Kita kebanyakan SD ya dok Betul Kita kebanyakan SD Seperti ceritanya Pak Habibie Bahwa beliau kok bisa kalah Rankingnya dengan orang Yahudi Kenapa? Setelah ditanya kepada temannya Kalah khitan? Karena bukan Karena dibaca Al-Quran Orang Yahudi ini Masya Allah Pak Habibie menangis Karena kita orang Islam Telat baca Al-Quran Telat baca Al-Quran Jadi Kembali lagi ke khitan dok Berarti khitan itu 8 hari setelah lahir Iya Yang paling baik Iya Karena perintah pertama kali khitan Adalah ke Nabi Ibrahim Betul Ibrahim dikitan Usia 80 tahun Betul Bisa dibayangkan Di jamannya Nabi Ibrahim Mungkin menggunakan kapak batu Kemudian perintahnya Nabi Isa Umur 8 hari lahir juga 8 hari lahir juga Iya Di Bibel Barnabas ada Bisa dijelaskan dok Dari sisi kesehatannya dok Kenapa harus 8 hari Pastikan tidak Kayak gini Sunnah itu Pasti syarat dengan hikmah Syarat dengan manfaat Hanya saja kita gak tahu Belum tahu Nah sekarang Kalau misalnya hitan Dianjurkan 8 hari Setelah kelahiran Iya Itu maksimal Ada maksimalnya gak dok Dianjurkannya Misalnya bukan maksimal Misalnya habis S deh Misalnya paling bagusnya itu Ada gak range waktu dari Sampai setahun Sampai setahun Oh Masya Allah 8 hari sampai setahun Itu masih dalam batas Artinya Idealnya Supaya Lekas sembuh Lekas sembuh Karena recovery cellnya Lebih bagus Boleh dok Dari sisi kesehatan Dari sisi kesehatan Memang Ternyata mengandung benefit Yang begitu banyak Jadi keuntungannya banyak Karena kalau bayi itu Setelah dilahirkan 8 hari Dia udah Layak lah Untuk siap lah Artinya secara fisik Udah stabil Lebih stabil Dibanding bayi bayi Baru lahir sama sekali Kemudian Juga Pembulu darahnya Masih sedikit Pertimbangannya itu Di antaranya Pembulu darahnya Masih sedikit juga Iya Gak sebegitu banyak Artinya Masuk ke lingkaran Di daerah penis itu Gak begitu deras Seperti orang dewasa Setelah pembulu darahnya melebar Iya Baik-baik Setelah Maaf ini Penisnya digunakan Betul-betul Jadi kalau belum Tikutik-tikutik Maaf katakanlah Iya Kan anak-anak Bali Tentu suka Pleasure Iya betul-betul Kenikmatan tersendiri Berarti pertama Pembulu darah Masih sedikit Jadi memungkinkan Sembuh lebih cepat Iya Kemudian Jadi kan Kalau ada darahnya Terus ngalir Kenceng kan Dia ereksi Iya Dia gerak terus Oh iya betul-betul Gak stabil Tapi gini dok Sekarang itu kan Karena ketidaktahuan kita Ketidaktahuan kita Kita itu Apalagi orang tua Khususnya ibunya Aduh kayaknya kok gak tega Secara awam Seperti saya sampe Kok gak tega Gitu Iya betul Luka di daerah kaki Betul Dengan tangan Dan di daerah yang datar Yang lebih luas Itu cepat sembuhnya Di daerah yang lebih luas Karena kalau di daerah gerak Pasti lama sembuh Karena Belum mau Udah mau nyambung Gerak Gitu Sama penis Juga Gitu Kalau penis Kalau gampang ereksi Dia Akan Anu gak sembuh-sembuh Ini kan mungkin Ada sebagian Untuk pemirsa WSLTP Ini pengetahuan baru nih Ini pengetahuan baru Bahwasannya bayi Khususnya pemirsa WSLTP Di seluruh Indonesia Mungkin yang melahirkan Anak laki-laki Berarti Dianjurkannya itu 8 hari Setelah kelahiran Langsung dikhitan Itu lebih baik Dari sisi kesehatan Sampai umur setahun Sampai umur setahun Masya Allah Dan Insya Allah Di jamin Tidak terjadi infeksi Saluran kemeh Biasanya Anak-anak balita itu Keluhannya adalah Infeksi saluran kemeh Kok demam Gak sembuh-sembuh Dok Sering sekali demam Masalah diperiksa Apa Air pipisnya Betul Ternyata mengandung banyak bakteri Masya Allah Disitu tertimbun Sisa-sisa Endapan kencing Yang akan tumbuh Kembang bakteri Karena masih ada kulup Iya betul Jadi ketutup kulup Dia akan lembab Dia akan berkembang Bakterinya disitu Yang putih-putih Namanya smegma Nah smegma ini Yang menyebabkan infeksi Disitu Terus menerus Berarti sangat menyehatkan Sangat sehat sekali ya Dengan kita Menyegerakkan Ketika anak lahir itu Dikitan ya Ini pengetah Rata-rata Jadi kendalanya Hanya orang tua Banyak yang belum memahami Jadi kasihan Gak tega Gak tega Anak masih sekecil itu Sebenernya Bukitan ibunya Bapaknya gitu Sehingga Ini akan menyebabkan Quantum energy juga Ke anak Kecepatan pikiran Mendahului Kejadian Jadi karena was-was Khawatir Maaf ini Dari salah spiritual Jennya yang sudah Lebih dulu Masuk Menginteraksi Gitu Jadi mempengaruhi Si organ itu Baik dok Jadi mungkin Anaknya ada Gak sembuh-sembuh Adanya masalahnya Berarti ini Kembali lagi Orang tua Harus siap Kesimpulannya Harus siap Untuk itu Mulai dari lahir Namanya titipan dari Allah Mohon maaf nih Secara agama Islam Kita diajarkan oleh Nabi Apapun yang diberikan oleh Allah Kita terima Qusruzon Seperti kondisi sekarang Betul-betul Kita harus Qusruzon Adanya Allah Ada rencana besar Islam harus bangkit Mohon maaf Meskipun Kita dalam hati Menangis Kita gak bisa Sholat malam Gak bisa Itikaf Gak bisa itikaf Di masjid Alhamdulillah kita ganti Dengan baca Al-Quran Setiap hari Insya Allah Kita jadi terbebas Dari penyakit Masya Allah Masya Allah Kesembuhannya cepat Kalau orang tuanya Membaca Al-Quran Masya Allah Kepada bayi ini Sejaht dari dalam perut Sudah dibacakan Al-Quran Bayi lahir akan cerdas Dokter ini Dokter Taka Budaya ini Apa dokter Mengkombinasikan Antara kesehatan Dengan Tibu Nabawi Betul sekali Kebetulan saya Sekarang menjadi Mahasiswa S3 di UIN Jadi saya mau Ambil desertasi Mengenai Bagaimana pengaruh Apa namanya Baca Al-Quran Dan keagamaan ini Bisa mempengaruhi Kesehatan kita manusia Sejujurnya Jadi korelasinya Seperti apa Seperti apa Secara Empiris Biumelekuler Kayak apa Secara Apa namanya Sosial Apa namanya Sosial Religi Seperti apa Nanti kan kita teliti Baik-baik dok Meskipun baru awal Masuk sebagai mahasiswa Luar biasa Jadi pemirsa WSL TV Dimanapun berada Kali ini Kita berbincang Dengan dokter Takabudaya Seorang dokter Yang Yang mengkombinasikan Antara Kedokteran yang umum Ya dok Dengan Tibu Nabawi Disini juga Expert Di bidang sunat bayi Di bidang sunat bayi Dok Dokter kan Ada kliniknya Ada klinik sunat bayi Ada klinik umum Tadi lagi Travel medication Dan segala macem Dok Kalau boleh Kalau boleh Kalau boleh Nih dok Ngasih advice Atau ngasih tips Buat Pemirsa WSL TV Dimanapun berada Yang kaitannya Dengan kesehatan Atau mungkin Barangkali ada Ada bisnisnya Misalnya ada seorang dokter Yang baru lulus Atau apapun Atau siapapun Yang menggagas Atau yang memulai Di bisnis kesehatan ini Ada gak dok Sebetulnya bagaimana sih Cara merintis Di dunia bisnis ini Kali ini Dokter di bidang kesehatan nih dok Iya Iya betul Baik Saya Sebetulnya Mau menyampaikan juga Bahwa Itu setelah terjadi Setelah saya mulai sadar Bahwa Kita kembali ke Allah Dan Al-Quran Itu yang pertama Iya Yang harus disadari Karena Kita Saya sekarang Di dalam kondisi Yang harus berdagang Dengan Allah Kalau berdagang Dengan Allah Kita sudah gak ada Prasangka apa-apa Baik aja Baik aja semua Mau ditipu Itu sudah berserah diri Kepada Allah Yang jelas kita harus syarih Betul Sesuai aturan-aturan Yang disampaikan oleh Rasulullah Apapun nih dok Ya apapun Bisnis dalam bentuk apapun Ini Harus menghindari riba Ini pelajaran yang sangat luar biasa Dokter Iya Riba Dan Harus jujur Setelah dokter harus jujur Harus ngerti agama Ini konteksnya kayaknya lebar nih Kalau ngomong dokter harus jujur nih Kalau memang misalnya Tidak harus dilakukan tindakan Tidak harus dilakukan tindakan Harus jujur Betul Jadi bukan karena Faktor X Faktor lain Orang itu tiba-tiba di Seksiosensar Betul Lahir normal bisa Betul Sementara di Jepang Negara maju Dikasih hadiah Kalau dokternya bisa melahirkan bayi Secara normal Dikasih hadiah Dikasih hadiah Dokternya dikasih hadiah Pasiannya dikasih hadiah Oh Masya Kalau bisa melahirkan dengan normal Betul Nanti bisa tanya kepada guru-guru saya Yang pernah belajar di Jepang Termasuk Ahwes Nugachito Termasuk Profesor A Dokter Warsito Kenapa dok Mereka sampai segitu Ngasih reward Terhadap dokter Yang bisa melahirkan secara normal Apa di balik itu Ada hikmah apa di balik itu Padahal orang Jepang Yang tanda kutip Bukan seiman dengan kita Sebetulnya Kalau kita runut Kesembuhan itu datangnya dari Allah Bukan dan Allah Ini kembali lagi nih Semuanya dari Allah Karena sudah terbagi di dunia ini Ilmu gedokteran yang konvensional itu Disebut Allopathy medicine Percaya bahwa yang menyembuhkan adalah obat Nah dari situ dulu Ini Kalau sudah percaya yang menyembuhkan obat berarti Lebih ke filosofi Lebih ke filosofi atau gimana dok Bukan ya agama Bukan yang tadi Bahwasannya yang menyembuhkan itu obat Itu lebih ke filosofi Kepercayaan ke dokteran seperti itu Iya Dan itu Barat Yang melakukan Mohon maaf Yang mendoktrin itu Bentuknya dokterin Termasuk pendidikan saya di S1 Awalnya seperti itu Iya Kapan jadi dokter tobat dok S2 saya S2 UGM Saya Baru Mengenal lingkungan lagi Di Jogja Di Solo Jogja-Solo Kemudian saya juga sering bersepeda ke gunung Kumpul teman-teman masyarakat awam Masyarakat awam Kemana-mana Berarti awalnya Lebih ketika Lebih mengenal agama Betul dok Kemudian saya CSR CSR Jadi menjadi relawan Di Aceh pertama kali Disitulah kebuka Semuanya kebuka Terbuka Saya menyaksikan begitu banyak Miracle ya dari Allah ya Keajaiban Keajaiban Di Aceh Saya ketemu dokter Amerika Bayar sendiri tiket pesawatnya Datang ke Aceh Hanya ingin menjadi relawan Miraclenya itu Biaya sendiri Betapa malunya kita Kita dibiayai Kita dibiayai Ini kembali lagi Yang tadi dok Ini yang luar biasa Dokter bilang Maaf di Jawa Jalia Saya yang membiayai saya adalah Dari Itulah gitu ya Dari itulah Waktu itu Dari Masya Allah Ini yang menarik Kembali lagi Ini kembali lagi Yang tadi dok Dokter bilang dokter Sebagai dokter Sebagai pengusaha juga Ada berbagai macam bidang usahanya Bersama istri beliau Dokter bilang Ya saya berdagang sama Allah Ini menarik Saya berdagang sama Allah Kalau berdagang sama Allah Apapun yang Allah kasih Ya baik Walaupun Secara kacamata Kayak bencana ya dok Kayak negatif gitu kan Tapi karena kita berbisik Seperti kita-kita anak masa Gak dapat uang Tapi Kok dikasih sama Allah Dari sisi lain Di luar dugaan Itu yang saya sebut keajaiban Dok bisa dilanjutkan dok Untuk pemirsa WSL TV Bukan nasihat ya Itu ini sharing ya dok Berbagi sharing Bagaimana memulai usaha Di bidang kesehatan Tapi islami Kesehatan tapi islami Yang harus didahulukan itu apa Terus Apa sih Prinsip-prinsip Yang harus kita lakukan dok Jadi sejak saya menjadi relawan Itu semua krediter saya buang Jadi saya gak pake kredit lagi Saya gak kredit dari Conventional Bank Jadi saya Uang saya putar Uang sendiri aja Iya betul Kemudian Yang penting sekali Kita juga harus Bekerja sama dengan orang Karena berjamaah itu akan lebih Silaturahminya dijaga dengan baik ya Dan itu menyehatkan kita Betul Kita ini sama ya Silaturahminya awalnya ya dok ya Dan kita bisa kena energi positifnya Karena selalu niatnya baik Dan Allah akan mempertemukan orang yang baik Akan dengan orang yang baik Yang tadinya tidak baik Seperti saya Katakanlah Bekas penyanyi Bekas Tapi kan bekas ya dok Jaman jahiliyah Iya betul Jaman jahiliyah saya ikut roteri Calon presiden roteri Di Bali Di jaman jahiliyah dulu ya Jaman jahiliyah dulu gitu Karena lingkungannya lingkungan jahiliyah Jahiliyah gitu Mohon maaf Berarti yang pertama Yang pertama tadi meluruskan niat ya dok ya Sekarang menyebabkan Allah dan Al-Quran Jadi kita sedikit-sedikit curhatnya pada Allah Kemudian sedikit-sedikit referensinya Al-Quran Karena berdakang itu Nabi itu mengajarkan Melalui perjalanan yang Susah-susah dahulu menjadi Apa nanya Pengembala Kambing Dan itu banyak ilmunya disitu Ternyata kejujuran Mau dibeli orang dari seribu ekor Kan gak ada yang tahu sebetulnya Betul Ya disitulah Belajarnya Seperti kondisi Seperti dokter juga begitu Perawat juga bisik gitu Bidan juga Bisa seperti itu Belajarnya Misalnya ini orang Hasilin uang banyak nih Saya disesar aja dong Saya juga surat e-zirhan Tanpa saya sakit Ini sudah ketidakjujuran Kalau kita tetap ngasih surat e-zirhan Alhamdulillah Saya dibesarkan dari lingkungan guru Jadi saya gak pernah Ada ajaran yang menyimpang dari Maaf kehidupan saya dari Jadi kalau guru mau korupsi dari mana Mohon maaf Saya sekarang Ngajak adik-adik dokter-dokter muda Perawat-perawat Yang masih muda-muda Untuk Lebih banyak Belajar agama dulu Basicnya Ditekuni Dikafah Jadikan kafah Total ya Total gitu Kemudian baru Lewat dagang kita bisa berkembang Jadi dagang itu Yang diajarkan Rasulullah itu Semuanya dari awal Dan kejujuran Kalau barang gak baik Jangan dibilang gak baik Jangan dibilang baik Betul Ya kalau melang baik Katakan baik Semasa kondisi pasien Apa adanya Kita sampaikan Jadi kalau mau berdagang Kita tadi berjamaah Sehingga bisa bergabung Dengan saya misalnya Bisa konsultasi saya Dengan saya dulu Nanti di daerah mana Misalnya kemarin ada permintaan Dari daerah Kalimantan Kalimantan Timur Saya baru menjanjikan Belum bisa Menindaklanjuti Karena sistemnya baru Saya minta tolong Kepada teman Untuk saya bikin sistem Ya betul Nanti saya juga merangkul Teman yang sudah punya Usaha di bidang kita Ya betul Jadi nanti Kita bergabung aja Ya nanti mungkin Urusan pembagian hasil Betul Nanti ini Pemirsa WSL TV Di sesi ketiga Ini sesi yang ditunggu-tunggu Biasanya disini Ini peluang usahanya Dari dokter Taka Budaya Ini apa Gitu kan Nah nanti Di segmen ketiga Nanti kita akan Ulas lagi Peluang usahanya Seperti apa Serta Usaha apa lagi Yang dokter Taka Budaya Geluti Seperti kayak gitu Kita akan kembali Setelah berikut ini Kenalan bersama pengusaha muslim Dan peluang usahanya Taruf yuk Bersama Abu Zaki Taka Budaya Taka Budaya Kenalan bersama pengusaha muslim Dan peluang usahanya Taruf yuk Bersama Abu Zaki Kembali lagi Dengan program Taruf yuk Mengenalkan pengusaha-pengusaha muslim Di seluruh Indonesia Serta peluang usahanya Seperti apa Kita kembali lagi Dengan narasumber kita Dokter Taka Budaya Beliau seorang dokter Mempunyai jaringan klinik Jimbaran Medical Center Jimbaran Medical Center Serta Bisnis-bisnis yang lainnya Dok ini Sesi peluang usaha nih dok Peluang usaha ini Di dalam program Taruf yuk Di sesi ketiga Biasanya ada program Kita ngasih peluang usaha Atau boleh juga kemitraan Gitu kan Yang bermitra Nah Di seluruh Indonesia ini Kan klinik banyak dok Ada yang klinik biasa Ada yang klinik hitam Ini spesifikasinya Bagi Pengusaha-pengusaha klinik ini Yang bisa bermitra ini Harus-harus Seperti apa nih dok Yang pertama Misalnya harus Harus apa nih dok Yang Kalau disini Kaitannya Mau Buka Hitan bayi ya Hitan bayi Dengan Itu maaf dok Hitan bayi itu Bisa semuanya itu berapa hari dok Dua hari Tiga hari Dua hari Tiga hari Saya dulu keringnya lama loh dok Ini dua hari Tiga hari sembuh Silahkan dok Baik Sebelumnya saya juga Dengan Kata-kata ta'aruf ini Jadi ingat Waktu mau akar nikah Masya Allah Ternyata berbisnis juga harus ta'aruf Harus ta'aruf dulu Kalau gak kenal bayi Adik-adik muda Insya Allah Saya mengharapkan Generasi kita yang mendatang ini Melenial ini Harus semua Lebih banyak menjadi Entrepreneurship Jadi Amin Amin Usaha itu lebih mulia Amin Apalagi di jalannya Allah Jadi kemudian Yang penting sekali Untuk bermitra Dengan saya Misalnya Dengan jimbaran medikasi Antara ini Karena saya awal Sudah saya sampaikan Bahwa kita Berdagang dengan Allah Artinya Saya juga akan Menggandeng Teman-teman yang sudah Memiliki sistem Sehingga Kalau bergandengan tangannya Banyak orang Ya Minimal Dua-tiga orang Minimal Dua-tiga orang Ideanya memang Ganjil Tiga orang Kalau dua Nanti bersih terus Iya betul Lebih baik Artinya Tiga orang itu Satu pemilik sistem Tapi sudah punya klinik Punya nama Semudian saya Sebagai Yang punya pengalaman Betul Ini kemitraannya Based on silaturahmi Berarti yang pertama Syaratnya Harus punya Klinik dulu Kliniknya Mau klinik besar Atau klinik bungil Boleh ya Kan misalnya Aduh klinik saya kecil Boleh enggak Boleh ya dok Boleh Berarti syarat yang pertama Jadi Tarup Kita kenalan dulu Nanti Disini nanti ada Nomor dokter Tertaka budaya Boleh langsung Disimpan Yang pertama Kita tarup dulu Kenalan dulu Silaturahmi Yang kedua Sebisa Bukan sebisa mungkin Dianjurkan Sudah mempunyai klinik Dan kliniknya bebas ya dok Klinik apapun Jadi tidak harus Klinik umum Tidak harus klinik hitan ya dok ya Jadi klinik umum pun Bisa mengajukan ya Kerjasama sama dokter ya Untuk klinik Untuk hitan Yang bayi ya dok Ini klinik hitan yang bayi itu dok Maaf sebelum dilanjutkan Ini bisa dua hari Sebetulnya pakai alat Atau gimana dok Kita pakai alat Dari smart claim namanya Smart claim Jadi buatan Belanda Masih Belanda ya Belanda dilesensikan ke Malaysia Jadi saya tetap konsisten Menggunakan smart claim Itu satu-satunya alat yang Saat ini ya Mudah sekali Dicetakan Untuk bayi-bayi Itu lebih tepat Karena ringan Penggunanya mudah Dan cepat Kok bisa dua hari dok Pakai obat Ini Karena tanpa di jahit Tanpa di verban Itu gak ada obat Gak ada obat-obat Atau misalnya Katakanlah obat yang Saya tidak menggunakan obat kimia Jadi saya tidak menggunakan antibiotik Kecuali Menghilang rasa sakit Ada sedikit Terus Kalau perlu Antibiotiknya dari apa dok Antibiotiknya saya dari Minyak kelapa murni Visio Masya Allah Yang diproduksi oleh Pak Wisnu Gar Profesor Wisnu Garjito Jadi Saya menggunakan Makanya saya selalu Berpatan bermitra Betul Untuk bermitra Dengan Bahan-bahannya Bahan Kauanat ayolnya Obatnya Karena visio itu Ternyata Asam lauratnya tinggi Kadarnya Dia bersifat Antibiotik Antiseptik Antijamur Antivirus Masya Allah Jadi untuk keatasi Virus Corona Juga bisa Mohon maaf Jadi setelah anak dikitan Bayi Saya semprotin dengan Minyak kelapa Murni Ada campurannya Ada campurannya Asam caprilik namanya Tapi semuanya herbal Untuk mengeringkan Herbal semua Herbal semua Herbal Dan saya sudah berjalan Mungkin 10 tahun ya Menggunakan herbal ini Minyaknya Masya Allah Dulu pakai madu saya ya Awalnya Awalnya pakai madu Kan agak pliket Gak nyaman ya Kalau Agak lengket ya Minyak itu enak Pakai minyak Dan nanti Katakanlah Kita memang harus Menggandeng beberapa UMKM Ini caranya Untuk membangkitkan Ekonomi umat juga Mudah-mudahan Handok dengan Program Ta'arview ini Konsultasi dengan Pak Valentino Dins Betul Pak Ekonomi Syariah Kita banyak sekali Punya ahli Betul Saudara-saudara kita Seiman Ini penting sekali Jadi adik-adik Teman-teman Sejawat Yang ingin berusaha Di bidang Kesehatan Apapun bisa kita lakukan Asal Kembali kepada Tadi Allah dan Al-Quran Jadi yang dokter Belum sadar Sholatnya masih Bolong-bolong Tolong Diperbaiki Harus disiplin Makanan juga Diatur yang sehat Halalan terlibat Halalan terlibat Halalan terlibat Saya hanya semua Beri contoh Saya bangun pagi Nyam 3 pagi Sudah bangun Termasuk dalam berbisnis ya dok ya Oh iya Harus sama Allah aja lah Pagi ayamnya sudah berkok Kita masih tidur Dan tidur setelah sahur Itu akan mengganggu sistem pencernaan Nah ini untuk pemirsa WSL TV Kiat dari dokter Taka Budaya Tidur setelah sahur Kenapa dok? Mengganggu sistem pencernaan Mengganggu sistem pencernaan Jadi kalau misalnya habis sahur tidur Kalau pencernaannya kacau Jangan salahkan ya Karena disitu ada saat Masa pengeluaran Jadi pengasa pengeluaran itu Buang air besar Buang air kecil Emang tidur 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 Ya betul Cama nopanggi saya sudah di rumah sakit Masya Allah Jadi ini belajar dari dokter Taka Budaya Dok Maaf dok Mengganggu gak sih Kalau saya Dokter kan prima banget nih Kelihatan Look younger Mengganggu gak sih Kalau saya tanya Umur dokter berapa? Malu Etis gak sih Kalau saya tanya? Malu Malu ya? Malu Malu Karena saya Saya sebetulnya kayak gini Kalau dokter bilang Umur saya sekian Kok kayak kelihatan masih muda Jadi ya sudah lah Karena malunya gini Karena kadang-kadang sikap saya masih seperti anak Baru orang usia 45 gitu Jadi harusnya ya sesuai lah 60 tahun ke atas ya Siap ngantri kan Ini berarti 60 tahun ke atas dok Masya Allah Masih look younger Sehat Mudah-mudahan jadi inspirasi yang positif Karena dokter Taka Budaya ini pun Beliau Pertama pencinta sepeda Yang kedua Bisnisnya Tidak hanya bisnis kesehatan Tapi syiar Tapi syiar Tapi syiar gitu Makanya Kenapa beliau bilang Saya bisnis sama Allah aja lah Gitu kan Jadi Apapun yang Allah kasih Ya baik aja Gitu kan Termasuk Kalau mau lancar sukses Jadi dalam bisnis Syiar kita yang mengandung Bisnisnya itu Jadi ada muatan bisnisnya Seperti Sekarang syiarnya Tentang Sunnah Nabi Kenapa dikitan Di bawah satu tahun Nah itu kita buka Kita sampaikan bahwa Benefitnya begitu banyak Ibu jadi gak repot Anaknya belum bisa menjangkau Penisnya Iya betul Bisa mainan Sehingga cepat sembuh Mau gak diutik-utik Oh iya betul Betul Jadi anak itu juga bisa Normal aja Mandi bisa Di bawah setahun Di atas tahun juga Misalnya Sampai lima kelas Kalau udah jalan kaki Malah lebih repot ya dok Lebih repot Dia lebih sakit Karena pembeludaranya kan Udah melebar Lebih-lebih lebar Suka ada yang Masturbasi Iya betul Itu yang menyebabkan Lebih sakit Baik-baik Ternyata anestesinya Juga berbeda Kalau bayi di bawah setahun Anestesinya cukup setengah cc Satu cc Di bawah satu tahun Di bawah Di atas satu tahun Pasti lebih dari satu cc Kalau ngapa ngeceri-ceri Kurang Iya Kurang Jadi kalau Lebih sedikit anestesinya Dia akan tidak menyebabkan Nekrotik jaringan Nekrotik jaringan itu berbahaya Masya Allah Jaringan sekaliannya mati kan Betul Buntu kan pembeludaranya Baik dok Ada resiko Ini kembali lagi Ke peluang usahanya nih dok Emang sih Kalau kita ngobrol Ngajak dokter kesini 6 jam Kayaknya belum tentu beres nih dok Karena banyak sekali Ilmu-ilmu yang bisa kita share Ke pemirsa WSL TV Kembali lagi Ke masalah Bisnisnya nih dok Peluang usahanya Jadi yang tadi Kembali lagi Sarat yang pertama itu Berarti Taruf gitu kan Jadi kenalan dulu Sama dokter Taka Nanti ada nomor pribadinya Di share disini Di layar kaca anda Ada nomor pribadinya di share Yang kedua Nanti setelah Taruf Baru ngobrol-ngobrol Dengan dokter Taka Budaya Mengenai bisnisnya ya dok Di antaranya Syaratnya apa dok Punya klinik ya Punya klinik Punya klinik Kliniknya umum Klinik umum Klinik kecil Klinik apapun Itu semuanya bisa kerjasama Dengan dokter Taka Budaya Untuk Nah boleh Kaitannya disini Kitan bayi Yang bisa kerjasama Dengan dokter Taka Budaya Disini katanya Dengan khitan bayi Silahkan Nanti hubungi Nanti juga harus Menggandeng partner Yang punya sistem informasi manajemen Jadi kalau gak punya sistem Jangan gatek ya dok ya Jangan gatek Kayak sekarang Kalau gak salah Ada halodok Itu menurut antum Perlu dicontoh Perlu dicontoh Sehingga pasarnya jelas Dan gak terlalu Berebut pasar Allah yang sudah Menyiapkan rezeki itu Ini berarti masih banyak nih Ada halo Halo bekam Misalnya nanti ada halo bekam Yang mau bekam Misalnya halo Tibu Nabawi Banyak sekali ya dok Akhirnya bisa menjangkau Keseluruh wilayah Indonesia ya Jadi kita pengusaha-pengusaha muslim Ini harus bangkit sebetulnya Tidak hanya pengusaha konvensional Tapi yang based on teknologinya IT-nya ya Tolak berilmi sepanjang hidup Belajar terus Banyak guru Seperti saya Saya lakukan banyak guru saya Jadi gak berhenti misalnya Saya nyampe nikah aja deh Nyari ilmunya gitu Enggak ya dok ya Atau S1 aja deh Iya gak bisa Harus terus Jadi tidak ada batasan ya Tidak hanya perintahnya Rasulullah juga begitu Sampai akhir hayat Sampai akhir hayat Jadi selama hayat masih dikandung badan Semua pakai ilmu Ya mesti pun dagang ringan Pakai ilmu Kita bermuamalah Semuanya pakai ilmu ya Kita mau mandi aja Gak pakai ilmu bingung ya Kalau masalah training kita Nanti kita punya steam juga Jadi kita ajarin yang belum bisa Kita modern Pakai metode smart lamp Ada pakai Apa namanya Stapler Ada sistemnya sekarang banyak sekali Wah luar biasa Kalau stapler itu lebih mahal Dari harga Harga pokoknya itu Mahal Kalau smart lamp ini Termasuk murah Gitu loh Jadi masih Hitung-hitungannya itu Untuk bisnis itu Ya kita tidak terlalu berlebih Mengambil keuntungan Betul Tapi juga tidak kurang gitu loh Betul Misalnya kemitraannya berapa Gitu kan Kemitraan untuk Untuk Apa namanya dok Tadi khitan bayi ini berapa Langsung aja ke dokter Nanti kita arup langsung saja Dengan dokter Taka Budaya Ini yang dikasih Ini yang spesial nih Bintang Tamu kali ini Yang dikasih nomor pribadinya nih Ini luar biasa nih Khitan bayi dan khitan anak genu Anak gemuk Lupa Khitan bayi Dan anak gemuk Dan anak gemuk Berarti hit Kalau misalnya bayinya Lebih-lebih gemuk Dianjurkan lebih dinik dong Lebih-lebih lagi Dibanding orang yang Tidak gemuk ya Karena bayi yang sudah Dapat makanan tambahan Cenderung gemuk Mohon maaf Jadi kalau bayi yang ideal Sebetulnya Lahir Kemudian hanya disusui Susu ibu asih Sampai 2 tahun Dia akan Ideal Tubuhnya itu Terbentuk ideal Sleming pasti Tidak berlebihan Gak berlebih Pasti gak gemuk sekali Nah ini Ini ada tambahannya Bahannya ibunya punya Penyakit diabetes ya Betul Berarti ada tambahan Dari dokter tekabudaya Yang pertama Khitan bayi Yang kedua Khitan Gemuk Anak gemuk Khitan anak yang Badannya berlebih Gemuk lah ya Di situ Ya ya gitu kan Yang berlebih Dok Ini maaf nih dok Sebelumnya Ini kan ada Peluang bisnis nih Maaf satu lagi Tadi yang lupa Bahwa harus punya ketahanan Menghadapi masalah Siapanya nih dok Dokternya Atau pengusahanya Jadi kan orang bisnis Itu kan naik turun Betul Apalagi musim Corona Seperti ini kan Kita harus Cerdas-cerdas Menyikapinya Mungkin sementara Istirahatkan dulu Tapi tetap digaji Berapa persen Harus ada Itu teknis ya dok Nanti mungkin bisa langsung Ditanyakan ke dokter ya Ditanyakan Terus kita doakan terus Supaya kita tetap bisa Diberi rejeki Untuk menggaji karyawan Jadi Intinya kita Melihara orang lain ini Yang Menyediakan Lampaan pekerjaan ini Yang Goolnya Serbah syiar lah ya Semuanya Dan itu akan Sinyalnya Nyambung Terus dengan Yang Maha kuasa Masya Allah Insya Allah Akan diingetin terus Kita juga akan Pekah Menghadapi orang Mau nipu Itu jadi lama-lama Pekah Kita faham Lihat wajahnya Nipu nih Nipu nih Masya Allah Kita gak boleh lepas Ya betul Ada aja dok Ada aja Sampai sekarang pun Saya gak pernah denger Namanya pengusaha itu Gak pernah tertipu Gak pernah jatuh Kayaknya gak pernah denger ya Gak pernah Gak pernah denger ya Dan jangan banyak mengeluh Itu satu lagi Jadi ada berapa komponen tadi ya Taruf Taruf Iya Kemudian Harus punya sistem Punya sistem Harus punya klinik Sebetulnya Kalau untuk sistemnya Yang sederhana juga gak apa-apa ya dok Sederhana juga bisa Nanti kita kembali Maksudnya Ada yang bisa mengoperasikan Kayak komputer Ngerti Walaupun sederhana Ngerti IT-nya Seperti gitu dok ya Betul Ngerti sedikit lah Iya Pakai handphone juga bisa Betul dok Dan sampai lihat handphone Wah ini makanan apa-apa Ini bahaya dok Itu kan Betul Juga apa namanya Kualitas produk harus dijaga Kualitas produk juga harus dijaga Itu yang konsisten Yang konsisten itu Sujur Betul Kualitas pelayanan Kualitas produk Kecepatan waktu Kecepatan waktu Pelayanan Dok yang tadi belum di-share nih Ke pemirsa WSL TV Dokter nih kerjasama ini Bisa seluruh Indonesia kah dok? Insya Allah Insya Allah bisa Kita diberi kesempatan dan Mampu kita tangani Ya kita Katakanlah sekarang Ada yang Ya ada yang mendengar nih Di Palembang nih Ada yang mendengar Oh saya punya klinik Wah saya mau nih Buka seperti ini nih Salah satu guru saya dan tim saya adalah Sentra Sunat Ada Ada di sana Ada di daerah Cibubur sini Di Cibubur sini ada Berarti ini kerjasamanya bisa seluruh Indonesia ya Ya Di Cibubur ada siapa dok namanya dok? Itu kerjasama Yang kerjasama sama dokter Sentra Sunat Nama ininya Nama kliniknya Sentra Sunat Kalau misalnya Oh dari Papua Pokoknya dari mana aja bisa ya Kalau untuk teknis semuanya nanti dibicarakan ya Saya sebutkan di sini juga Atau kurang berkenan Oh iya baik-baik dok Baik-baik dok Baik dok Gak apa-apa gitu kan Ada lagi dok yang bisa disampaikan dok Untuk pemirsa WSL TV Di sini Untuk masalah Kiat-kiat Menjalani Bisnis Bisnisnya nih dok Bisnis tapi bisnisnya ini Based on Based on Allah Dalam artian ya semuanya serwa Allah Gitu kan Berhubungan Kesimpulan saya juga seperti itu Jadi memang Saya sekarang sedang diberi tanggung jawab Mengikut memimpin Sebuah rumah Tafis Al-Quran Di daerah Rawamahun Bisa dikunjungi dulu Di Gang Dahlia Di daerah Rawamahun Di dekat rumah saya Di Jalan Mustika Info Kalau orang Jakarta mengintang Rawamahun Dimana di Jakarta ya Itu di Jakarta Timur Dan gratis Kalau masuk ke rumah Tafis kita Itu kayak pesantren dok Bukan Jadi memang khusus rumah Tafis Cuman tinggalnya disitu Hanya beberapa jam Karena kita menampung Adik-adik sekolah Muhammadiyah Nggak boarding school gitu Nggak ya Nggak inap disitu Nggak ya Sekolah Muhammadiyah Dekat situ Biasanya nunggu jemputan orang tuanya Nah itu Ngaji di kita Ngafalin Al-Quran lah disitu Usia 10 tahun Usia 9 tahun Oh Masya Allah Itu salah satu Yang sekarang dokter geluti Atau aktivitas disitu Aktivitas disitu Sebagian Sebagian waktu saya Berarti banyak banget ya dok Disitu juga Ngurus klinik juga Ngurus klinik kita Kalau di daerah Jakarta Berarti bisa manggil langsung ya Daerah Jabodetabek ya Nah ini kalau di Jabodetabek Bisa langsung panggil ke rumah Terutama yang di kampung-kampung Oh itu boleh manggil ke rumah Manggil dokter pribadi Langsung ke rumah boleh Masya Allah Selama saya mampu Dan waktunya pas Waktunya pas Iya waktunya pas Tapi kalau misalnya ke luar kota Bisa juga dipanggil langsung Kalau saya enggak Nanti tim Oh tim Kita harapkan yang luar kota tuh Buka disana cabangnya Misalnya ada yang di Sulawesi Ada yang di Kalimantan Ada yang di Sumatra Ada yang di Papua Di mana pun Sistemnya kan sama jadi Pendegang sama Allah SOP nya bener Udah sama ya Sama dong Kita harus aktif juga Mengadakan kita nan masa Kita nan masa Begitu dua Siapa nanti yang nangani Kalau Dan sangat aman Kalau pakai smartphone Ini sebetulnya apa ini Sudah disosialisasikan dengan baik Di seluruh Indonesia Sebetulnya sudah Cuman Banyak yang masih belum punya gadget sih Yang Banyak Atau mungkin belum peduli Belum peduli Jadi Belum Keluarganya Belum masih Belum masih Ini peluangnya masih banyak Sebetulnya Baik dok Dok Ini waktu Kayaknya Saya sih pengennya ngobrol Satu jam lagi nih Sama dokter nih Karena masih banyak Yang harus kita diskusi Kita di bidang perhotel Masih bisa berkembang Apalagi setelah corona ini Mudah-mudahan Mudah-mudahan Semuanya Traveler medicine itu Masih akan lanjut Iya insya Allah Jadi nanti mudah-mudahan Ini cepat berlalu ya dok Kita doa Mudah-mudahan Ini cepat berlalu Nanti setelah corona ini Semua lini Bidang usaha Berkembang kembali Gitu kan Nah barusan Apa yang sudah disampaikan Oleh dokter Taka Budaya Mudah-mudahan Menjadi inspirasi positif Buat kita Sebagai pengusaha-pengusaha muslim Tadi juga peluang usahanya Sudah disampaikan juga Oleh dokter Taka Budaya Akhirnya Waktu juga lah Yang membatasi kita Dok Gitu kan Mohon maaf Kalau ada kata-kata Yang salah Gitu kan Dari saya Ke dokter juga Untuk pemirsa WSL TV Dimanapun berada Mudah-mudahan Inspirasi kali ini Menginspirasi Pemirsa WSL TV Dimanapun berada Terima kasih dok Sama-sama Terima kasih juga Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kenalan bersama pengusaha muslim Dan peluang usahanya Taruf yuk Bersama Abu Zaki Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!